Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus senang bisa berjumpa kembali dalam acara ABC pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan sore ini saya mengambil tema keugaharian. Merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang berarti kesederhanaan, simple life. Seperti kita tahu, dewasa ini banyak orang yang menargetkan dirinya untuk berkaya raya, untuk memiliki sejumlah materi tertentu. Di usia yang masih muda, bahkan mereka merancang untuk menjalani pensiun dini. Setelah mereka mencapai satu target, angka tertentu yang mereka pikir, yang mereka hitung cukup untuk menjamin masa tua mereka. Bahkan masa tua anak cucunya. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa kekayaan yang terbesar dalam hidup adalah ketika seseorang bisa merasa cukup dengan apa yang ada-adanya. Itu adalah kekayaan yang sejati. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa apapun yang kita miliki hari ini, apapun yang menjadi materi, harta yang menggunakan nama kita pada hari ini, sesungguhnya itu semua bukanlah milik kita. Itu semua adalah milik Tuhan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan saya untuk digunakan, untuk dikelola demi pekerjaannya. Bapak Ibu, di sini kita butuh kepekaan. Apakah yang kita lakukan, sehubungan dengan semua materi, semua fasilitas yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan kepada kita, sudah sesuai dengan keinginannya, sudah sesuai dengan rencananya dalam hidup kita masing-masing. Ketika Tuhan kita, Yesus Kristus, hidup sebagai manusia di bumi ini, Beliau sudah meneladankan gaya hidup yang diingini oleh Bapak di surga, yaitu gaya hidup kesederhanaan, simple life, keugah harian. Dan itu yang Beliau teladankan kepada kita, dan yang harus hari ini kita ikuti, kita contoh. Sehingga kita juga menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, teladan kita, juru selamat kita. Maka di sini perlu bagi kita, untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, supaya kita bisa mengenakan gaya hidupnya. Hal ini menunjuk bahwa orang percaya yang benar, pasti memperagakan gaya hidup Yesus. Nah, gaya hidup inilah yang hari ini kita mau bahas. Hari ini kita mau bedah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya memberi tema, keugah harian, kesederhanaan hidup. Keugah harian. Bermula dari chatting dengan dua orang sahabat saya, yang mana orang pertama bertanya kepada saya, dia baru tahu kalau saya sekarang sudah mulai kotbah, dia baru tahu. Sehingga dia tanya, kamu kotbah di mana aja, kamu gereja mana, dan sebagainya. Saya jawab, saya ada di GSKI, saya mengajar di SPT, ini kegiatan saya, dan sebagainya. Yang membuat saya terkejut adalah ketika dia menjawab, atau dia mengomentari panjang lebar penjelasan saya, dia bilang gini, Sudahlah, make it simple. Make it simple. Saya ke gereja cukup satu minggu sekali kok, kalau saya lagi gak males, saya mampir untuk berdoa. Simple kan? Saya gak bisa terlalu banyak berkomentar, karena rupanya, simple yang mereka pahami, beda dengan simple yang hari ini kita mau bahas. Nah, teman yang kedua, dia bertanya begini, Ibu, kenapa kalian begitu sibuk mengurusi keselamatan orang lain? Saya jadi bingung dengan segala kegiatan yang Ibu gelar, yang ada di gereja Ibu. Kenapa tidak bisa dibuat simple saja? Saya juga ke gereja seminggu sekali, dan saya rasa itu cukup, kata dia. Nah, dari pembicaraan dengan dua orang teman itu, maka saya mencoba menggali, apa sih yang Tuhan mau dengan hidup yang simple itu? Apa sih yang dimaksud dengan hidup simple itu? Karena Tuhan Yesus juga bilang bahwa, Ia rendah hati dan lemah lembut. Dalam kerendah hatiannya, Tuhan Yesus menunjukkan gaya hidup yang tidak mempertahankan hak, tidak mempertahankan martabat yang dimilikinya. Dia berani melepaskan semua, demi kita, demi keselamatan orang-orang yang dikasihinya. Kedua konsep simple yang dimiliki oleh teman saya, memiliki perbedaan yang sangat besar dengan apa yang kita miliki, apa yang menjadi gaya hidup Tuhan Yesus. Mereka mengatakan simple ketika hidup kerohanian hanya diisi seminggu sekali, karena sudah sibuk, hidupnya sudah complicated, dengan membesarkan anak, dengan bekerja, dengan membereskan rumah, dengan holiday, dengan merencanakan ini dan itu. Oh, tidak salah dengan semua kegiatan itu. Tetapi ketika kita melakukan itu semua, itu bukanlah tujuan hidup kita. Itu adalah tanggung jawab kita dalam menggelar hidup. Dimana tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapak di surga. Supaya kita nanti bisa ikut dimuliakan ketika tibanya hari penghakiman. Itu yang kita capai, itu yang mau kita capai. Semua yang kita lakukan hari ini, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, adalah sarana untuk mendukung pencapaian tujuan kita itu. Sementara kedua orang teman saya memiliki perbedaan pendapat. Mereka berpikir, hal-hal rohani kita bikin sesimpel mungkin. Tetapi selama kita hidup di dunia, ini yang harus kita beresin. Ini yang harus kita targetkan untuk mencapai ini dan itu. Nah, ini merupakan satu orientasi hidup yang berbeda. Orientasi hidup kita menentukan ke arah mana kita bergerak. Ketika kita mengorientasikan hidup kita kepada langit baru, bumi baru, maka segala apapun yang kita lakukan, kita akan tujukan ke sana. Termasuk mengasuh anak, bekerja, kita lakukan itu karena kita mau pulang. Bukan menjadi tujuan. Pada umumnya, manusia digerakkan untuk mencapai atau mendapat penghargaan. Untuk mendapat nilai baik dari lingkungan. Itu tidak salah. Kita juga bukan mau dilecehkan atau mau bersikap sembrono di lingkungan kita. Tidak. Kita harus bersikap baik, bersikap sopan, supaya kita juga dihargai. Tetapi bukan itu yang menjadi target kita. Kita harus mencapai penghargaan dari Bapak. Tapi sementara kita hidup di dunia, kita harus bersikap santun, karena kita adalah juru bicara Tuhan. Kita adalah saksi-saksinya. Nah, rupanya Lucifer yang sudah jatuh, itu mewariskan sesuatu hal yang sangat penting, yang bertentangan dengan gaya hidup Yesus. Apa itu? Keangkuhan hidup. Kesombongan. Itu yang Lucifer wariskan. Sehingga dalam Alkitab kita baca ketika ia bilang, aku ingin. Nah, aku ingin itu timbul dari hati yang mengingini sesuatu. Hati yang tidak pernah berkata cukup. Hati yang selalu ingin dipandang lebih, atau dihargai lebih. Nah, kesombongan atau keampuhan hidup, pada intinya adalah hasrat, untuk menjadi terhormat, untuk dipandang bernilai di mata manusia lain, dan yang masih mencari sanjungan dari sesama. Orang yang masih mencari sanjungan dari sesama, tidak mungkin memiliki gaya hidup sederhana. Orang seperti inilah yang mengenakan gaya hidup Lucifer, yaitu mencari penghargaan, mencari kehormatan. Konsepnya, prinsip hidupnya adalah, aku ingin. Nah, perlu ditegaskan, bukan karena kita tidak boleh mencari kehormatan manusia, lalu kita boleh hidup sebarangan. Bukan begitu maksud saya, Bapak Ibu. Gaya hidup kita, sikap kita harus benar, sehingga kita berharga di mata manusia. Tapi bukan karena kepentingan kita, bukan karena untuk kita berharga, tetapi semua demi kepentingan pekerjaan Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita. Demi kemuliaan namanya. Nah, kita tidak boleh menuntut penghargaan orang atas diri kita karena hanya demi kepuasan diri kita sendiri. Itu bedanya. Kita bukan sembarangan lalu pakai baju sembarangan, berkata sembarangan, tidak mandi. Bukan begitu. Kita lakukan semua karena kita adalah juru bicaranya. Kita adalah saksinya. Seseorang yang memiliki prinsip hidup seperti Lucifer, yang masih mencari kepentingan manusia, memiliki ciri-ciri yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, orang seperti itu biasanya, ia tidak menghargai anugerah. Dia merasa apapun yang dia capai hari ini, karena tangannya, karena kerja kerasnya, karena keringatnya, karena pikirannya. Dia lupa bahwa setiap tarikan nafas kita pun, semua karena anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semua pun karena anugerah Tuhan. Amin. Ciri kedua, orang yang sombong, orang yang angkuh, yang masih memiliki gairah Lucifer, adalah orang yang tidak bisa menghargai orang lain, dan cenderung untuk menghakimi. Semua orang bisa salah. Semua orang pernah salah. Kita pun pernah salah, kita pun masih bisa salah. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan setuju dengan kesalahannya, tetapi kita mengasihi orang yang bersalah. Kita mau membawa mereka untuk menjadi sempurna. Sebagaimana kita pun belajar untuk menjadi sempurna. Karena kita dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan ketika Beliau hidup di tengah manusia, di tengah orang-orang di sekitarnya. Dia tidak menganggap kepentingan dirinya lebih utama daripada kepentingan orang lain. Dia mengutamakan keselamatan bagi sesama. Dia mengutamakan keselamatan bagi manusia. Sehingga dia rela bahkan mati sampai disalib. Hari ini kita mungkin tidak perlu disalib lagi. Tapi kita perlu menyalibkan daging kita. Kita perlu menyalibkan keampuhan kita. Kita perlu menyalibkan keegoisan kita. Dan mari kita membuka diri. Kita mari melihat sekeliling kita. Banyak orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Yang harus kita beri makan. Harus kita layani. Harus kita naungi. Harus kita lindungi. Dan itu adalah proyek yang luar biasa. Kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Ciri ketiga dari orang sombong adalah tidak tulus. Sementara Tuhan lebih melihat hati kita. Tuhan melihat motivasi mengapa kita melakukan ini dan itu daripada melihat apa yang kita kerjakan. Kesombongan. Kesombongan seringkali bersembunyi di balik alasan demi menegakkan kebenaran. Demi keadilan. Padahal dalam hatinya kita ingin orang itu dihukum. Kita tidak tulus dalam mengampuni dia. Kita tidak tulus dalam melayani dia. Orang sombong merupakan orang yang sulit untuk bertobat. Karena dia sendiri tidak pernah mengakui kesalahannya. Dia merasa menjadi orang yang selalu benar. Kalaupun dia tahu dia salah, dia akan selalu mencari pembenaran. Dia tidak mencari kebenaran, dia mencari pembenaran. Ciri keempat, orang sombong adalah orang yang mudah, tersinggung. Paling mudah untuk mengenali apakah orang ini sombong atau tidak. Yaitu orang sombong sangat mudah tersinggung dengan orang sombong lainnya. Orang sombong sangat mudah tersinggung dengan orang sombong lainnya. Di Filipi 2 ayat 6-8 tertulis bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia berani melepaskan segala sesuatu. Yang dalam bahasa Yunani kita kenal dengan istilah kenosis. Dia melepaskan segala keberhargaannya, kepemilikannya, dan dia mengambil rupa sama seperti manusia. Dia menjadi sama seperti manusia supaya dia bisa menjadi teladan. Dia bisa menjadi kakak sulung kita. Taukah Bapak Ibu bahwa kesederhanaan Yesus itulah kemuliaannya. Kesederhanaan Tuhan kita Yesus Kristus itulah kesederhanaannya. Nah, ironis kalau selama ini banyak orang yang salah memahami apa sih yang dimaksud dengan kesederhanaan itu. Apa yang dimaksud hidup dalam kesederhanaan itu. Banyak orang berpandangan bahwa jika seseorang memiliki atau mengenakan gaya hidup sederhana, berarti ia tidak boleh memakai baju atau perhiasan atau fasilitas lain yang mahal harganya. Nah, padahal bagi seseorang yang berpenghasilan tinggi, mengendarai mobil dengan harga yang tinggi bukan merupakan satu kemewahan. Kadang itu merupakan satu kebutuhan. Karena untuk dia menjalankan bisnisnya. Bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk satu keperluan dalam bisnisnya. sehingga dia harus tampil dengan fasilitas itu. Bapak Ibu harus perhatikan, apakah seseorang yang mengendarai motor itu berarti dia hidup sederhana? Belum tentu. Di wilayah tertentu, bagi orang level tertentu, motor sudah merupakan barang mewah. Jadi, mari kita tidak menilai seseorang dengan apa yang menempel di tubuhnya, sehingga kita berhak untuk menghakimi, atau kita menilai, oh, dia tidak sederhana hidupnya. Dia terlalu mewah untuk ukuran sederhana. Yuk, mari mulai hari ini, yuk kita punya pengertian dibuka tentang apa sih gaya hidup sederhana itu. Nah, kesalahan kedua yang sering orang pahami, kesederhanaan atau hidup sederhana itu berarti dengan sejajar atau sama dengan kemiskinan. Itulah sebabnya dalam sejarah gereja terdapat ajaran yang mengajarkan untuk hidup secara miskin, bahkan menjadi pengemis. Pakai baju pun compang-camping. Harus selalu kita ingat dan merupakan satu peringatan yang sangat gamblang yang Tuhan Yesus utarakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Barang mewah, ketika kita gunakan, tetapi hati kita bukan di barang yang menempel, itu tidak salah. Tetapi ketika kita juga mengenakan baju yang sederhana, disertai dengan hati yang sombong, karena merasa diri hebat, itu pun menjadi salah. Jadi tolong kita kiranya terhindar dari salah pengertian, kedua salah pengertian ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang bisa kita simpulkan bahwa kesederhanaan tidak diukur dengan hal-hal fisik atau lahiria. Walau tentu kesederhanaan yang tulus dan murni, pasti memengaruhi penampilan kita. Kesederhanaan dimulai dari sikap hati kita. Yaitu sikap hati yang tidak mencari hormat atau sanjungan dan pujian dari siapapun, kecuali dari Tuhan. Jadi kalau sekarang kita melihat seseorang mengenakan sesuatu barang yang mewah, mari kita tidak segera, tidak langsung menghakimi bahwa dia bermewah-mewah, dia tidak hidup sederhana. Nah, demikian pula dengan kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kemampuan finansial dan mampu membeli barang-barang yang mewah, yang mahal maksud saya, baiklah kita juga memiliki kebijakan. Kapan kita harus pakai? Di mana? Nah, itu harus kita pertimbangkan. Sehingga apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, tidak menjadi batu sandungan bagi orang sekitar kita. Walau bagi kita itu barang biasa saja. Tapi ketika kita datang ke tempat yang ekonominya rendah, ke tempat yang kumbuh, ada baiknya kita juga menyesuaikan dengan keadaan tempat itu. Ya, tapi tentu bukan saya anjurkan Bapak Ibu harus memakai baju compang-camping. Tentu tidak. Kita tetap memakai baju yang pantas. Nah, ini perlu kita perhatikan. Karena kepantasan ketika kita memakai baju, itu merupakan nilai atau merupakan kualitas dari nilai hidup kita. Kita memakai baju untuk dihargai atau kita memakai baju untuk suatu kepantasan. Pernyataan Tuhan Yesus yang tadi kita sudah singgung dalam Matthew 11 ayat 28-29 ketika Yesus mengatakan, aku ini rendah hati dan lemah lembut. Ya, rendah hati dan lemah lembut ini merupakan jiwa atau spirit dari kesederhanaan yang merupakan gaya hidup Tuhan Yesus. Karena prinsip hidupnya berbeda dengan prinsip lucifer. Aku ingin. Bukan. Tuhan Yesus memiliki prinsip hidup. Aku melakukan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan yang apa aku ingin, tapi apa yang Bapak ingin. Dan itu pola hidup yang harus juga kita miliki hari ini. Karena kita mau meneladani Tuhan Yesus Kristus teladan kita. Nah, untuk bisa hidup seperti Tuhan Yesus, kita juga harus seperti Beliau mengosongkan diri kita, membuang segala keinginan kita di dalam jiwa kita, di dalam nyawa kita, suke kita, itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Bukan tidak boleh ada semua itu. Harus ada. Kita adalah makhluk hidup yang selalu bergerak, yang selalu berubah. Tetapi masalahnya, apakah yang kita pikirkan, apakah yang kita rasa dan kita inginkan, itu sesuai dengan kehendak Bapak. Itu yang harus kita perkarakan. Nah, orang-orang yang berusaha untuk menyenangkan hati Bapak, untuk melakukan kehendak Bapak, orang-orang seperti inilah yang nanti akan dimuliakan, yang nanti akan mendapat kedudukan dalam kerajaan surga. Dan itu tentu yang kita sedang usahakan hari ini, bukan? Bapak Ibu, harus dipahami bahwa yang membuat hidup seseorang menjadi rumit, menjadi complicated, adalah ketika bejana hatinya dibuka untuk segala hasrat, segala tawaran dunia, kita izinkan masuk ke dalamnya. Dan sebaliknya, kalau kita menutup semua akses, menutup semua pintu masuk itu, maka hati kita tidak akan dicemari oleh keinginan-keinginan yang membuat hidup kita jadi rumit. Nah, dalam masa PSBB seperti sekarang ini, di daerah kompleks di rumah saya, di mana akses masuknya itu cukup banyak, sekarang semua ditutup. hampir 90 persen ditutup. Hanya ada dua pintu yang dibuka. Untuk apa? Untuk mencegah orang masuk sembarangan, supaya bisa kita kontrol apakah yang masuk tamu atau pemilik rumah. Supaya tidak terlalu banyak atau kita bisa menghindari semaksimal mungkin penyebaran virus COVID ini. Nah, untuk hal-hal kesehatan seperti itu saja, kita sudah membentengi diri. Apalagi untuk keselamatan kekal kita. Seharusnya kita lebih lagi memperhatikan apa yang masuk dalam hati kita. Sudahkah kita memasang pagar di hati kita? Supaya tidak sembarang tamu bisa masuk ke dalam halaman hati kita. Apalagi masuk ke dalam rumah hati kita. Masuk ke dalam kamar tidur di hati kita. Kita harus seleksi. Supaya kita tidak disibuki, kita tidak menjadi lemah, menjadi lesu, dan berbeban berat karena terlalu banyak keinginan yang kita biarkan ada di dalam hati kita. Keempat ciri orang sombong yang tadi kita sudah bahas. Tidak menghargai anugerah, tidak menghargai orang lain, bahkan suka menghakimi, tidak tulus dan mudah tersinggung. apakah masih ada dalam hidup kita? Mari kita jujur, memeriksa diri kita masing-masing. Dan kita berubah. Kita harus berubah. Kita harus matikan semua monster itu. Karena kita mau hidup dalam keugah harian. Kita hidup dalam kesederhanaan. Untuk itu, saya memberikan beberapa tips, beberapa poin yang harus kita jalani supaya kita bisa hidup di dalam keugah harian ini. Sebagaimana yang Tuhan mau, bukan yang dunia mau. Konsep kesederhanaan seperti yang telah Tuhan teladankan. Pertama, kita harus hanya memiliki keinginan kepada Tuhan dan kerajaannya. Kita tidak boleh lagi memiliki keinginan lain. Keinginan yang dunia tawarkan. Memang semua keinginan itu terkesan atau terlihat menyenangkan. Bukan tidak boleh, tapi mari kita tunda. Kita dahulukan. Kita cari dahulu Tuhan dan kerajaannya. Kita isi pikiran kita bahwa segala hal yang kita kejar hari ini, keinginan-keinginan manusia itu pasti akan berakhir. Karena semua itu adalah sia-sia. Nah, tapi keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, keinginan untuk menyenangkan hati Bapak, itu yang harus kita kejar. Yang harus kita perbaharui terus dari hari ke hari. Hidup untuk kepentingan Tuhan. Berangkat dari kepekaan kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Karena Tuhan punya agenda buat kita masing-masing. Jangan ikuti gaya hidup saya. Jangan ikuti gaya hidup gembala kita. Setiap kita punya kurikulum. Dan itu kita cari. Mari, itu kita usahakan. Supaya kita benar-benar bukan hanya mendengar tentang Tuhan, tapi kita lebih lagi kita mengalami Tuhan. Langkah kedua, tadi sempat kita bahas, yaitu tidak mencari hormat manusia. Kita tidak boleh merasa berharga, merasa hebat, dengan fasilitas apapun yang menempel di baju, di badan kita, baju, tas, kacamata, perhiasan, apapun. Maupun segala materi yang ada dalam hidup kita. Itu bukanlah tujuan hidup kita. Itu fasilitas untuk kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketiga. Ini semua saling bertalian ya, Bapak Ibu. Ketiga, kita harus memiliki jiwa musafia. Ketika kita mau pergi bertamasya, kita mau pergi ke luar kota, entah tugas atau mau liburan, apa yang kita bawa? Pernah dong Bapak Ibu pergi untuk mungkin seminggu, atau katakanlah untuk sebulan. Apa kita bawa seluruh isi rumah kita? Tidak. Kita hanya bawa sedikit, karena kita mau pergi cuma sebulan kok. Besok kita balik, kita bawa baju secukupnya, bawa obat-obatan, bawa charger, jangan lupa, bawa segala sesuatu yang kita perlukan hanya untuk jangka waktu satu bulan. Kita hidup di dunia hanya sementara. Ya, tentu kita lebih dari sebulan, tapi kita mengatakan umur kita 70-80 tahun. Dibanding dengan kekekalan, itu bukan sebulan, itu mungkin cuma sedetik. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan durasi kekekalan. apa yang kita gandul hari ini? Diransel kita, kita bawa apa? Seorang musafir tidak akan repot bawa benda-benda yang tidak berguna. Dia akan membawa seringkas mungkin, sesedikit mungkin barang, tetapi yang sangat berguna. Nah, biarlah jiwa musafir ini juga menjadi konsep hidup kita. Jangan menumpukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Bukan tidak boleh sekali lagi punya barang ini dan itu, tetapi yang harus kita pertanyakan adalah apakah saya membutuhkan barang itu? Atau saya hanya sekedar mengingininya? Apalagi kalau kita punya maksud tertentu. Misalnya untuk kebanggaan, untuk eksistensi. karena dengan punya ini, punya itu, kita jadi eksist diantara teman-teman. Nah, itu sesuatu yang salah. Rumah kita yang sesungguhnya adalah nanti di langit baru, bumi baru. Nah, di sana kita bisa mengumbar segala keinginan kita. Yang tentu keinginan kita pun sudah kita latih sejak di bumi. Sehingga keinginan kita adalah keinginan-keinginan yang kudus. Nah, orang yang menghayati bahwa hidup ini, tubuh ini adalah sementara, ia pasti tidak akan hidup sembarangan. Ia pasti akan berhati-hati. Mengingat durasi hidup kita ini cuma sebentar. Sehingga kita harus memandang kehidupan ini dengan kacamata kekekalan. Karena hidup di dunia ini cuma sangat-sangat sebentar. Kita harus menghayati dan mengakui bahwa tubuh ini hanya sangat sementara. Kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Sehingga kita tidak perlu lagi sibuk mendandani manusia lahirnya kita. Tapi ingat bukan tidak boleh, tetapi sepantasnya. Untuk kewajaran. Untuk keperluan. Untuk kepantasan. Bukan untuk berlebihan. Bukan untuk mencari hormat. Tetapi sebaliknya, kita akan mendandani manusia batiniah kita. Karena jika manusia batiniah kita tidak didandani, dia akan jadi rusak. Tidak memedulikan lagi dengan lingkungan. Tidak lagi perhatian dengan penderitaan orang lain. Bahkan bisa timbul pertanyaan, untuk apa sih kamu sibuk untuk mengurusi orang lain. Itu salah satu ciri dari orang yang belum mendandani manusia batiniahnya. Nah, kita harus memandang kehidupan dengan kacamata kekekalan. Ciri keempat atau poin keempat, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan menciptakan kita unik dengan segala kekhasan kita, dengan segala keistimewaan kita, termasuk juga kita ada kelemahan. Tetapi Tuhan sangat mengerti, ini yang pas untuk saya. Itu yang pas untuk Bapak Ibu. Saya menemukan ada tiga orang, paling tidak ada tiga orang yang sama-sama memiliki nama depan Rudy. Tetapi ketiganya memiliki kecakapan, keahlian yang sangat berbeda. Bapak Ibu tentu kenal yang namanya Rudy Hartono. Beliau adalah juara All England delapan kali, tujuh kali di antaranya berturut-turut, dan sampai sekarang belum ada seorang pun yang dapat memecahkan rekor beliau. Dia ahli dalam bidang bulu tangkis. Rudy yang kedua, kita lihat di sini adalah Rudy Hadi Suwarno, seorang piawai dalam hal gunting rambut, dalam hal membuat model rambut, sehingga langganannya banyak sekali orang-orang ternama. karena begitu ahli dia mencocokkan model rambut dengan wajah seseorang. Tapi dia tidak bisa main badminton. Nah, Rudy yang ketiga, saya dapati adalah Bapak Rudy Habibi. Kita sering mendengar atau mengingatnya dengan nama B.J. Habibi. Tapi sebenarnya nama kecilnya adalah Rudy Habibi. Beliau orang yang sangat cerdas, dunia mengakui kecerdasannya. Dan dia merancang pesawat yang merupakan cita-citanya dari kecil untuk menjadi seorang pembuat pesawat terbang. Tapi Bapak Rudy Habibi tidak bisa main badminton. Dengan kepandainya yang bisa merakit sebuah pesawat, beranikah Bapak Ibu memberikan diri untuk digunting rambutnya oleh beliau? Tentu tidak. Karena beliau tidak bisa. Nah, setiap kita punya keahlian, punya keunikan masing-masing. Oleh karena itu, jangan kita membandingkan diri dengan siapapun. Jangan membandingkan diri dengan siapapun. Orang yang berusaha membandingkan dirinya dengan orang lain adalah orang yang tidak mengerti dan tidak menerima kebesaran serta keagungan Allah yang menciptakan setiap kita unik dan istimewa. Hargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kembangkan itu. Maksimalkan itu. Nah, biasanya orang yang suka membandingkan diri itu adalah dia merupakan satu pribadi yang haus untuk menjadi seperti orang lain yang dia pandang lebih hebat dari dirinya. Maka tidak heran kalau sekarang banyak anak muda yang berkiblat, yang melihat atau meniru gaya dari artis-artis Korea yang sangat terkenal itu. Tidak salah untuk mengidolakan satu dua artis. Tidak salah. Tetapi, jangan sampai kita harus mengorbankan eksistensi kita, mengorbankan integritas kita sebagai anak Tuhan hanya demi sebuah eksistensi. Hanya ingin menjadi orang yang kita anggap lebih hebat dari diri kita. Jangan membandingkan. Ciri kedua, biasanya orang seperti ini sombong. Karena dia merasa, saya hebat, saya cantik, saya kaya, saya ganteng, saya kuat, saya terkenal. Apapun yang menjadi kebanggaannya, itu dia banggakan dan itu membuat dia menjadi sombong dan dia jadi merendahkan orang lain. Nah, yang ketiga, ini merupakan satu gejala yang biasanya menjadi satu paket nih, Bapak Ibu. Yang ketiga, biasanya orang-orang yang sudah merasa sombong, dia akan menguasai orang lain dan membentuk orang lain agar menjadi seperti dirinya. karena dia sudah merasa seperti saya ini hebat loh, bagus loh, ayo jadilah seperti saya. Apakah itu salah? Ya dan tidak. Tergantung apa yang mau kita bandingkan, apa yang mau kita banggakan. Tidak salah untuk membawa orang lain untuk melihat hidup kita dan meneladani hidup kita. Rasul Paulus pun mengajak orang-orang, mengajak jemaatnya, untuk lihat hidupku dan teladani aku. Tapi dalam hal apa kita mengajak orang seperti itu? Dalam hal kekudusan. Dalam hal iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan dalam hal yang lahiria. Sementara orang-orang yang suka membandingkan diri, pasti dia membandingkan dirinya untuk hal-hal yang fana, untuk hal-hal yang lahiria. Maka mari kita jangan membandingkan diri dengan orang lain untuk perkara-perkara fana, tetapi marilah kita bersaing dalam kekudusan. Agar sementara kita mencapai kesempurnaan kita, kita juga mengajak sebanyak mungkin orang untuk hidup dalam kesempurnaan. Nah, poin apa yang kelima? Poin kelima ini merupakan poin yang menurut saya cukup sulit. Ya, kenapa? kita harus selalu merasa cukup dengan apa yang ada pada kita hari ini. Merasa cukup menjadi sulit ketika seseorang memiliki kemampuan atau memiliki kesempatan untuk mendapat lebih. Perhatikan Bapak Ibu, merasa cukup menjadi satu gaya hidup atau menjadi satu prinsip yang sulit ketika seseorang memiliki kesempatan atau memiliki kekuatan atau memiliki fasilitas memiliki sarana untuk bisa memperoleh lebih. Sekali lagi tidak salah dengan kaya bahkan sangat kaya. Tidak salah. Tapi yang saya maksud di sini adalah orang-orang yang tidak merasa bersyukur, tidak pernah merasa bersyukur atas apapun yang Tuhan taruh, yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Karena dia ingin selalu merasa lebih. Karena dia tidak pernah melihat bahwa semua ini adalah yang terbaik, yang Tuhan sudah rancang, yang Tuhan sudah atur sebagai kurikulum hidupnya. Pola hidup sederhana bukan berarti hidup tidak bisa nikmat. Bukan berarti kita harus hidup dalam kemiskinan seperti yang tadi kita bahas di awal-awal pertemuan kita. Pola hidup sederhana juga bisa membuat kita berbahagia. Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan semua fasilitas ini untuk kita nikmati, untuk kita gunakan semampu kita, sebisa kita, sesuai dengan bagian kita. Ingat, sesuai dengan bagian kita. Tapi Tuhan tidak mau kita terikat dengan semua fasilitas itu. ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sehingga kita boleh kita harus kita mesti merubah sampai kita bisa berkata Tuhan Engkau cukup bagiku. Ada seorang anak kecil yang sedang mengerjakan PR bersama ibunya di satu malam. waktu dia mengerjakan PR kelihatan dia sedikit gelisah. Maka ibunya bertanya kok kamu gelisah? Apa yang kamu pikirin? Kok kamu enggak seperti biasanya bisa santai, bisa tenang, cepat ngerjain PR-nya? Ini seperti ada sesuatu dalam pikiran kamu. Anak itu menjawab waktu tadi siang saya bermain dengan kakak salah satu mainan saya itu hilang bu. mungkin terselip atau terbuang saya enggak tahu. Saya sudah cari tapi enggak ketemu. Itu yang saya pikirin. Lalu anak itu bilang bu bolehkah saya minta waktu sebentar saya mau berdoa. Tentu saja ibu itu memperbolehkan anaknya untuk break dari bikin PR dari belajarnya dan dia berdoa. Setelah berdoa terlihat dia lebih tenang dan dia menyelesaikan PR-nya. besok pagi ketika anak itu sudah bangun dan mau pergi sekolah ini belum PSBB ya Bapak Ibu ini masih sekolah ibu itu bertanya lagi dan dalam hati sang ibu dia sangat-sangat berharap agar anaknya bisa menemukan mainannya yang hilang karena anaknya sudah berdoa dan dia berharap anaknya mengalami satu pertolongan Tuhan sehingga dari kecil anak itu sudah bisa membuktikan lewat pengalaman hidupnya bahwa Tuhan itu mendengar doa Tuhan itu menjawab doa Tuhan itu sayang sama saya nah itu maksud dari sang ibu maka dia dengan antusias bertanya kepada anaknya hai gimana mainan kamu ketemukan ibu bertanya gitu lalu anaknya dengan santai bilang enggak bu ibunya kaget lah lalu gimana kamu oh enggak masalah bu mainan saya ketemu atau tidak sudah tidak menjadi masalah karena saya sudah menyerahkan semua keinginan saya kepada Tuhan sang ibu terdiam tapi dalam hati dia menangis dia bersyukur dia memiliki anak yang dewasa anak yang mengerti bahwa semua jawaban doa belum tentu ya mungkin Tuhan bilang tidak atau Tuhan bilang tunggu tetapi yang penting kita serahkan semua keinginan kita dan kita katakan jadilah sesuai kehendakmu dan itu yang Tuhan juga sudah teladankan kepada kita ketika ada di taman Getsemani dengan ketakutan sehingga peluhnya bercampur dengan darah dimana itu adalah keadaan stres yang paling tinggi dalam hidup seseorang Tuhan Yesus berkata jika mungkin Bapak cawan ini lalu tapi jika tidak gak apa-apa yang penting kehendakmu yang jadi rupanya pola doa seperti itu juga yang dipakai oleh sang anak saya mau mainan saya kembali Tuhan tapi kalau gak ketemu ya sudah gak apa-apa saya bisa hidup saya bisa tetap happy tanpa itu saya tetap merasa cukup walau mainan saya berkurang bisakah kita seperti anak kecil itu yang bisa berkata apapun Bapak yang engkau inginkan ambil saya persembahkan asalkan jangan ambil Tuhanku dalam hidupku karena dia segalanya hidup saya merasa cukup ketika saya bersama dengan Tuhan ketika saya menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup saya rasa cukup bukan berasal dari banyaknya atau melimpahnya harta kita materi kita kekayaan kita rasa cukup berasal dari sedikitnya keinginan kita hal keenam ini poin yang terakhir Bapak Ibu kita harus hidup bertanggung jawab dengan bertambahnya usia dengan bertambahnya pengenalan kita akan Tuhan kita sekarang mengerti bahwa hidup ini harus kita isi dengan tanggung jawab tidak salah untuk bergantung kepada Tuhan tidak salah tapi kita harus dengan cerdas membedakan orang yang hidup bertanggung jawab dan orang yang hidup bergantung kepada Tuhan kedua hal itu harus berjalan beriringan sembari kita mengisi hidup kita dengan tanggung jawab kita pun tetap menyerahkan kita pun tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena dunia sudah begitu jahat manusia di sekitar kita pun semakin jahat kasih kebanyakan orang semakin jahat epidemi penyakit begitu menakutkan perang sudah akan meletus dimana-mana kepada siapa kita bisa bergantung selain kepada Tuhan pemilik kehidupan ini nah tapi kebanyakan orang itu hidup dalam dua dunia yang salah pertama mereka hidup bekerja keras segitu kerasnya sehingga mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan karena merasa dengan kerja kerasku dengan tanganku ini aku bisa mengantur aku bisa mengendalikan semua kehidupan ini dan itu menyenangkan buat aku di satu sisi ada orang yang bermalas-malasan tidak mau hidup kerja keras karena dia berprinsip hidup ini harus digantungkan sepenuhnya kepada Tuhan jadi kita gak perlu lagi hidup kerja keras Tuhan yang atur semuanya nah dua prinsip hidup ini tentu salah yang benar adalah kita harus tetap hidup dalam wilayah tanggung jawab sembari kita juga tetap menggantungkan hidup kita sepenuhnya pada pengaturan Tuhan ya jadi hidup bertanggung jawab dan hidup dalam pengaturan Tuhan harus berjalan secara beriringan ada satu nasihat yang saya dapati ketika saya sedang mempersiapkan materi ini isi hidupmu dengan pengalaman bukan dengan benda miliki cerita untuk diceritakan bukan hal untuk ditampilkan maksudnya maksudnya adalah ketika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berguna dengan hal-hal yang bertanggung jawab nanti satu saat kita punya sesuatu untuk kita ceritakan untuk kita teladankan kepada anak cucu kita mereka akan dengan bangga mendengar kisah hidup kita yang mana kita merupakan anak Tuhan yang hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan tapi sembari kita juga mengisi dengan hidup penuh tanggung jawab tidak salah kita membeli benda ini dan itu tetapi itu bukanlah hal yang untuk diwariskan yang untuk ditampilkan untuk dibanggakan kalau warisan terbaik dari seorang ibu seorang bapak dari orang tua kepada anaknya adalah berupa benda bagaimana dengan orang yang tidak bermampu bagaimana dengan orang yang tidak beruntung yang memiliki fasilitas materi banyak apakah mereka tidak memiliki warisan untuk anak cucunya tidak justru warisan terbaik untuk anak cucu kita adalah keteladanan hidup kita dimana mereka bisa belajar bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita dalam takut akan Tuhan dalam hidup yang bertanggung jawab itu akan memberikan bekal kepada mereka untuk masa depan mereka kita kan gak bisa nemenin mereka setanjang umur hidup mereka kita lebih tua dari mereka logikanya kita akan pulang lebih dahulu keteladanan hidup kita iman kita takut kita akan Tuhan itu menjadi bekal mereka sehingga mereka pun akan meneruskan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita salurkan kita estafetkan kepada anak cucu kita nah tanpa bermaksud menggurui saya pun sedang berjuang Bapak Ibu mari kita belajar mengenakan gaya hidup Tuhan kita Yesus Kristus yaitu hidup dalam kesederhanaan dalam keugaharian simple life tidak memiliki keinginan kecuali Tuhan dan kerajaannya tidak mencari hormat dari manusia tetapi dari Tuhan tidak membandingkan diri dengan orang lain karena kita memiliki jiwa musafir sehingga kita selalu belajar merasa cukup apa yang ada pada kita dan kita isi hidup kita dengan bertanggung jawab saya percaya jika kita sungguh-sungguh mau berubah dan mau menjalani apa yang kita syiringkan pada malam ini roh kudus pasti akan tolong kita akan mampukan kita sehingga hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan kita selalu menjadi anak-anak kebanggaannya anak-anak kesukaannya amin mari kita berdoa Bapak firmanmu sampai disini kami mohon ya Bapak dalam belas kasihanmu roh kudus akan tolong kami semua untuk menjalani apa yang kami dengar sehingga firman yang kami dengar ini bukan hanya menjadi konsumsi pikiran kami tapi sungguh-sungguh menjadi gaya hidup kami sebagaimana yang Tuhan Yesus telah teladankan kepada kami itu yang mau kami lakukan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tanganmu ya Bapak termasuk juga segala keinginan segala cita-cita kami biar semua terjadi sesuai dengan kehendakmu dan berkatmu turun atas kami semua pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur amin amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih.